Intro Merupakan tradisi dari sini Jadi kami memang sangat Masyarakat DB1 Kelar festival Apangi 100 ribu Apangi Disediakan gratis Kue Apangi atau Kue Apem Adalah salah satu kue khas Korontalo Oleh masyarakat Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat Kota Korontalo Kuliner makanan tradisional Korontalo ini Digelar dalam sebuah festival Apangi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Korontalo Irwan Hamsa mengatakan Pemerintah memberikan respon positif Atas terselenggarannya festival Apangi Kedepan rencananya akan dikembangkan lebih luas lagi Hingga beberapa kelurahan di Kota Korontalo Dalam memperlihatkan 10 mahal Ini semuanya sempurna sempurna Ini Kota Korontalo Memang sudah melaksanakan 3 tahun Melaksanakan kegiatan festival Apangi Ini memang sudah merupakan tradisi dari sini Jadi kami memang sangat-sangat respon Karena kemarin kami baru melaksanakan kegiatan festival Otanah Sebenarnya mau disatukan Tapi untuk Kota Anah itu sudah merupakan kalender of event Jadi kalau ini apangi dia setiap tahun dia berubah Sesuai tahun setelah kemudian Jadi untuk itu untuk kedepan mungkin kami akan lebih melihat lagi Mungkin seluruh SKP yang ada di Kota Korontalo Akan dilibatkan Atau mungkin ini provinsi perental pada umumnya Untuk kedepan Karena ini sangat menarik Setiap rumah menyiapkan apangi Dan itu bebas Dan boleh dimakan, boleh dibawa Dan boleh sampai sempurna sempurna Pada tahun 2018 Bertepatan dengan tahun 1440 Hijriah Masyarakat GMP1 menggelar kembali festival Apangi untuk kali ketiga Secara sukarela Masyarakat GMP1 bergotong royong Menyediakan 100 ribu kue apangi Kegiatan ini dilaksanakan setiap 10 muharam Atau biasa disebut yaumu asura Setiap masyarakat yang berkunjung di rumah warga Akan disukuhi apang colo Apangi atau kue apem khas gerontalo Terbuat dari bahan dasar Tepung beras Kue apangi disandingkan dengan gula merah Atau gula aren Yang telah dijairkan Sehingga rasanya sangat enak Malam ini kami berada di Kelurahan DMP1 Kejamatan Kota Barat Kota Gerontalo Biasanya untuk mencapai ke arah sini Ke Kelurahan DMP1 ini Itu hanya memakai sekitar 10 menit Dari pusat Kota Gerontalo Namun berhubung Malam ini adalah malam 10 muharam Atau yaumu asura Yaumu asura Ini kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan DMP1 Kejamatan Kota Barat ini Itu biasa dalam memperingati hari Hari 10 muharam Nah menurut masyarakat Kelurahan DMP1 ini Bahwa kegiatan ini Sudah dilaksanakan Atau festival Apangi Daksanakan Sudah 3 kali Berterut-terut Sejak tahun Tahun 2015 Dan sampai tahun 2018 Sudah Kali ketiga Dan para pendengar Bahwa Untuk mencapai ke daerah sini Ke area DMP1 ini Ke tempat festival ini Itu memakan Sekitar hampir 1 jam Untuk cuma ceknya jalan Kami saja harus Datang ke sini Harus memutar Untuk jangan harus dipotong Festival Apangi ini Mendapatkan perhatian Dari masyarakat Gorontalo Tak heran Masyarakat yang datang Sangat membludak Bahkan untuk mencapai Ke lokasi festival Apangi tersebut Sangat macet Membutuhkan waktu Yang cukup lama Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah mencapai